Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membahas tentang panca indera indera yang akan kita bahas hari ini adalah hidung, telinga, kulit, dan lidah anak-anak pernah gak kalian ngupil? apa sih ngupil itu? mengupil adalah salah satu kegiatan pada manusia yang ternyata menyenangkan dan menyehatkan walaupun orang melihatnya cici ya nah sebelum kita membahas tentang upil kita lihat dulu tentang hidung kita fungsi hidung fungsi hidung yang pertama adalah untuk bernafas yang kedua adalah sebagai indera penciuman sebagai indera penciuman hidung itu mempunyai bagian-bagian ini rongga hidung dan dalam rongga hidung itu ada selaput lendir yang menghasilkan banyak lendir ya nah lendir ini fungsinya untuk menangkap kuman-kuman nah selanjutnya disini ada silia sarap-sarap pembahu jadi kalau ada rangsang berupa gas dari sat kimia maka ditangkap oleh silia pembau selanjutnya akan diteruskan ke sarap pembau olfaktori dan selanjutnya akan diteruskan ke petang hidung juga sebagai indera pengecap bersama-sama dengan lidah untuk merasakan suatu masakan ya jadi kalau seandainya pilek silia sarap ini tertutup oleh lendir maka kita kalau makan menjadi hamba hidung juga mempengaruhi suara kalau suara kita ditutup maka maaf kalau hidung kita ditutup maka suara kita berpengaruh jadi tidak enak atau sumbang nah baru sistem kekebalan ternyata lendir yang dihasilkan pada selaput lendir di rongga hidung ini berfungsi untuk menangkap kuman-kumanya baik bakteri, virus, jamur, ataupun debu nah kita bahas dulu ya tentang upil sebelumnya upil adalah lendir atau ingus yang terjebak dalam rongga hidung nah sepertiga dari lendir yang diproduksi ini biasanya tertelan nah kalau yang kering dan terjebak di hidung maka terjadilah upil upil menjadi mekanisme pertahanan diri melawan berbagai kuman dan polutan yang masuk ke dalam tubuh nah jalannya rangsang pintar penciuman yang pertama bila ada rangsang berupa set kimia berupa gas atau bau maka akan masuk ke lubang hidung di lubang hidung akan diteruskan ke epitelium olfaktori pada ujung sel penciuman ya baru itu diteruskan lagi ke sarap olfaktori baru dilanjutkan ke otak bagian talamus, ke hipotalamus, dan ke otak besar ya selanjutnya kita bahas tentang telinga telinga fungsinya sebagai alat pendengar dan yang kedua sebagai alat keseimbangan telinga terdiri dari tiga bagian telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinganya telinga tengah yang sebelah sini terdiri dari bagian-bagian yang pertama adalah gendang telinga atau memberan timpani yang kedua adalah tulang-tulang pendengaran yang pertama adalah maleus kedua inkus dan yang ketiga adalah stapes selanjutnya pada telinga tengah ada saluran eustachius saluran ini yang menghubungkan antara rongga mulut dengan rongga telinga lanjut kita ke telinga dalam telinga dalam terdiri dari bagian yang ini yang namanya ya telinga dalam terdiri dari bagian alat keseimbangan ada di sini ada kanalis semiserkularis ini saluran setengah lingkaran dan sapulus dari sini dan utrikulus baru itu tingkap jorong pertemuan antara telinga tengah dengan telinga dalam baru itu kokle atau rumah siput ini agaknya seperti rumah siput ya di dalam rumah siput inilah terdapat cairan limfer dan ujung sarap pendengar nantinya dari sarap pendengar di koklea ini akan diteruskan ke otak nanak proses mendengar itu yang pertama adalah bila ada suara atau bunyi akan ditangkap oleh daun telinga nah daun telinga bergetar akan menggetarkan saluran telinga selanjutnya akan menggetarkan gendang telinga atau memberan timpani memberan timpani akan meneruskan getaran itu pada ulang-ulang pendengaran maleus ingus dan stapes setelah itu akan masuk ke rumah siput dalam rumah siput ditangkap oleh sarap-sarap pendengaran atau sarap auditori dan akan diteruskan ke otak nah ini jalannya rangsang pada hidup sekarang kita bahas tentang kulit ya kulit adalah mekanoresektor atau resektor terhadap sentuhan ya nah pada kulit terdapat 5 resektor yang pertama adalah korpus meissner itu yang sensitif terhadap rangsang sentuhan lebih di permukaan yang kedua korpus pacini ini ada agak dalam ya untuk merespon rangsang tekanan yang ketiga adalah korpus rufini menerima rangsang berupa panas yang keempat adalah korpus krause untuk menerima rangsang berupa dingin dan yang terakhir adalah ujung sarap tanpa selaput yang terbuka seperti ini ada di tepi-tepi kulit ini merespon rasa sakit atau nyeri sekarang kita bahas tentang lidah lidah adalah resektor yang menangkap rangsang berupa zat kimia berbentuk cairannya fungsi lidah fungsi lidah yang pertama adalah untuk berbicara yang kedua adalah sebagai indera pengecak yang ketiga sebagai alat pencernaan makanan sebagai alat pencernaan makanan ini lidah akan berfungsi untuk menelan dan membersihkan gigi nah lidah kalau kita lihat memiliki papila-papila atau sel pengecap seperti ini ya pintik-pintik sel pengecap ini ada tiga macam yang pertama adalah sirkumfalata sirkumfalata berbentuk uruh V terdapatnya pada pangkal lidah yang kedua adalah papila filiformis ada di semua permukaan lidah menyebar bentuknya adalah seperti benang selanjutnya adalah papila fungiformis berbentuk seperti jamur letaknya biasanya ada di ujung lidah dan ada di tepi lidah lanjutan anak daerah yang sensitif merasakan pada lidah ujung lidah itu sangat sensitif terhadap rasa manis kalau pangkal lidah dia merasakan rasa pahit nah bagian tepi bagian dalam ini merasakan asin dan tepi bagian ujung akan merasakan rasa asam nah jalannya rangsang pada lidah kalau ada makanan maka akan ditangkap oleh papila lidah atau sel pengecap baru setel itu diserahkan pada sarap gustatori nah baru masuk ke bagian medula oblongata dan masuk ke bagian talamus dan akan diterjemahkan oleh otak ini rasa apa seperti itu rasa ada 4 sajanan kalau kita merasakan pedas itu bukan berupa rasa tapi itu adalah sensasi terbakar pada lidah nah gangguan pada alat indera yang pertama adalah pada telinga kita mengenal ada teling tuli konduktif dan tuli sarap kalau tuli konduktif ini terjadinya karena penjumbatan saluran telinga oleh minyak serumen yang kedua penebalan atau pecahnya membran timpani yang ketiga pengapuran tulang pendengaran karena terlalu sering dia mendengar suatu hal yang nyaring suara-suara yang nyaring baru kekakuan hubungan stapes atau tulang pendengaran dengan tingkat jorong yang menuju ke koklea dan ada tuli sarap tuli sarap adalah kerusakan sarap auditory bisa juga karena keturunan nah untuk gangguan pada kulit jerawat dan eksim dan masih banyak lagi gangguan pada lidah adalah kita tidak bisa merasakan namanya hipogiosia atau agiosiu demikian anak-anak video hari ini terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati